Arsenal kembali mengalami hasil remis saat menghadapi Southampton di lanjutan Liga Inggris. Arsenal hanya mampu bermain imbang 3-3 kontra Southampton. Arsenal sebetulnya tertinggal lebih dulu, namun pasukan Mikel Arteta berhasil comeback di akhir laga. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Arsenal mengawali pertandingan di Emirates Stadium ini dengan blunder yang luar biasa parah. Aaron Ramsdell Salah memberikan umpan, di mana bola berhasil direbut oleh Carlos Alcaraz. Blunder tersebut mirip dengan De Gea saat menghadapi Sevilla di ajang Liga Malam Jumat. Manchester United! Hahaha Skor 1-0 berubah menjadi keunggulan tim tamu, kebobolan gol cepat, Arsenal langsung meningkatkan tempo permainan mereka. Namun asik menyerang, Gawang Tegeners kembali bobol. Tendangan Teo Alkot gagal diantisipasi dengan baik oleh sang kipar. Arsenal tertinggal 2-0, Arsenal kembali berupaya menyerang, usaha Arsenal itu membuahkan hasil di menit ke-20. Berawal dari umpan silang buka Yosaka, bola diterima Gabriel Martinelli yang tidak terkawal berhasil mencetak gol, skor jadi 2-1, skor 2-1 untuk keunggulan Southampton bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Arsenal kembali ke bobolan, menit ke-66. Berawal dari skema sepak pojok, Caletakar menanduk bola tersebut ke Gawang Arsenal. Skor berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan tim tamu. Di pertengahan babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol, melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dihalau oleh Basuno. Dua menit berselang, Arsenal akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Bola muntah gagal di halobek Southampton dan buka Yosaka menyambar bola muntah itu ke Gawang The Saints. Skor 3-3 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Posisi Arsenal di puncak kelasemen Liga Inggris makin rawan digusur oleh Manchester City. Arsenal memang masih berhak menduduki puncak kelasemen Premier League dengan 75 poin. Namun, hasil ini membuat tim London Utara itu rawan digusur rival terdekat mereka Manchester City. Tim London Utara kini mengemas 75 angka dari 32 penampilan, sementara Man City berada di bawahnya dengan 70 poin. Akan tetapi Man City punya dua pertandingan lebih banyak karena baru melakoni 30 laga. Semua akan cinta, eh City pada waktunya. Dari Liverpool, Terets kembali menang di lanjutan Premier League. Pekan lalu mereka menang 6-1 atas Leeds. Di pekan ini mereka berhadapan dengan Nottingham Forest dan berhasil menang skor tipis 3-2, Liverpool sempat menjalani periode buruk dengan puasa kemenangan dalam 6 laga sebelum menang 2 kali. Henderson menyebut Liverpool masih mempunyai ruang untuk lebih baik lagi. Akankah Liverpool akan konsisten atau kembali melawak, selawak-lawaknya Chelsea? Kata-kata hari ini adalah, tetaplah menjadi dirimu sendiri, karena orang lain belum tentu mau menjadi dirimu. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!